Hai teman mamam, apa kabar? Pasti banyak kan diantara kita udah gak asing dengan yang namanya pecelele Lamongan. Ya, kuliner ini sepertinya sudah merata ada di seluruh daerah di Indonesia. Nah, kali ini Mamam Lovar akan membahas mengenai asal-usul dan awal mulanya warung ini bisa berdiri di seantero negeri. Lamongan tak hanya terkenal dengan kuliner soto ayamnya saja. Namun kabupaten yang berbatasan langsung dengan Laut Utara Pulau Jawa ini juga memiliki makanan yang tak kalah lezat dan nikmatnya, yaitu pecelele. Makanan dengan menu lele yang digoreng dengan sambal serta lalapan daun kemangi sebagai pelengkapnya ini digemari oleh banyak kalangan. Di balik namanya yang sudah tersohor, tahukah kamu jika makanan pecelele memiliki sejarah yang panjang dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat kecamatan Sekaran dan kecamatan Maduran Lamongan? Yuk kita simak video lengkapnya berikut ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan menekan tombol like dan subscribe-nya ya teman mamam. Pecelele Lamongan sudah ada sejak tahun 1980-an. Sejarah munculnya Pecelele Lamongan ini berawal dari sekelompok masyarakat kecamatan Sekaran dan Maduran yang merantau ke Jakarta pada tahun 1980-an. Di sana, mereka melihat banyak orang betawi berjualan makanan pecelele yang bumbunya dicampur dengan sedikit kencur. Makanan ini tidak cocok bagi lidah masyarakat Jawa. Nama makanan pecelele sendiri berawal dari pecelele. Dalam dialek Lamongan, pecek adalah cara menghidangkan makanan dengan dipenyet atau digeprek. Kemudian diberi sambal. Entah mengapa pelafalannya menjadi pecel. Konon guna menghindari kemiripan dengan pecak betawi itulah. Lantas makanan dari Lamongan ini disebut sebagai pecelele. Desain Spanduk Pecelele Lamongan Selain namanya yang unik, spanduk warung pecelele juga sangat ikonik. Jika diperhatikan secara detail, spanduk-spanduk tersebut memang tidak sama persis. Namun komposisi yang dipakai bisa dibilang sama. Mulai dari gambar binatang yang dipajang seperti ayam, bebek, dan lele. Latar belakang putih warna kain menjadi hal yang lekat dengan spanduk warung tersebut. Gradesi warna orange dan kuning serta garis tepi berwarna hijau juga menjadi identitas spanduk tersebut. Kenapa ya? Dirangkum dari berbagai sumber, desain spanduk itu memang disengaja sama sebagai identitas warung khas Lamongan Jawa Timur. Di Jakarta saja, sejak tahun 1952, sudah ada paguyuban bernama Forum Silaturahmi Putra Lamongan atau Puala. Paguyuban ini bersifat umum, sehingga kumpulan pengusaha kuliner asal Lamongan masuk di dalamnya. Khusus untuk mereka yang bergerak di bidang kuliner, ada perkumpulan rutin satu bulan sekali. Desain spanduk yang sudah menyebar dengan skala nasional ini dibuat dalam partai besar. 100 meter kain bisa dipakai untuk 10 warung. Biasanya, tempat pembuatan menyebar dari mulut ke mulut. Desainnya secara umum juga mengikuti yang sudah ada, sehingga spanduk yang dihasilkan memiliki kemiripai. Mengenai pilihan warna yang jatuh ke warna orange, kuning, dan hijau, pembuat spanduk juga memiliki alasan tersendiri. Warna-warna yang digunakan tersebut dipilih karena memiliki kesan terang di malam hari. Waktu-waktu biasanya warung khas Lamongan buka. Dengan warna-warna itu, spanduk juga akan lebih terlihat dari kejauhan. Spanduk pecelele dan soto khas Lamongan ini biasanya dibuat dengan cara dilukis. Namun seiring bergesernya zaman, teknik-teknik pencetakan baru mulai dipakai. Selain itu, pecelele Lamongan memiliki ciri khas dari pecelele yang dijual oleh orang luar Lamongan. Sambal pecelele Lamongan ini memakai campuran rempah-rempah seperti kemiri, wijen, kacang, dan mete, serta ada campuran petis ikan pada sambalnya. Di antara keunikannya ini, pemerintah Kabupaten Lamongan berencana untuk mematenkan pecelele ini sebagai makanan khas Lamongan. Nah, itu tadi teman mamam sejarah menjamurnya warung pecelele yang sudah tersohon di kalangan masyarakat Indonesia. Oke, mana nih penggemar pecelele Lamongan? Sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan menekan tombol like, komen, share, dan subscribe. See you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!